Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syurur anfasin wa min sayyati amadina Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiya al-Mustafa Sahabat al-sifat Di antara kesunahan berwudhu Itu adalah berkumur Tapi berkumur saat berpuasa bagaimana hukumnya? Pertanyaan ini Karena kekhawatiran kan kalau berkumur mulut jadi seger gitu Kemudian kalau tak pelan bagaimana? Ya itulah kenapa kemudian para ulama juga membahasnya Tentang berkumur saat puasa Intinya Jangan sampai kita itu sembarangan berkumur Saat berwudhu Kemudian jadi tertelan Ketika tertelan kita alasan gak sengaja Tidak begitu Kehati-hatian itu harus selalu ada dalam setiap amalan Nah begitu juga karena kita berpuasa Pertama Kalau berkumur jangan lebih dari tiga kali Karena lebih dari tiga kali itu sudah berlebihan Dan itu makruh saat berpuasa Yang kedua Mengambil wudhu Ketika air dimasukkan ke dalam mulut Itu hati-hati Dan kalau ternyata cukup dengan satu kali berkumur Itu juga tidak Mengurangi kesunahan berwudhu Nah jadi sunnah wudhnya Kan sunnah wudh itu ada berkumur Istinsyak Istiqog Kemudian Mengusap telinga Itu semua tidak berubah ketika kita puasa Tetap Sunnah wudh itu tetap berkumur Tetap istinsyak Tetap istiqog Tetapi Harus berhati-hati Dan tidak berlebihan Karena kalau kita itu berlebihan Ya jadinya makruh Karena kita kan udah gak hati-hati lagi tuh Berkumur harusnya tiga kali Malah empat kali Terus ngambil airnya banyak Nah jadi Sunnah berwudh Dengan cara berkumur Itu tetap Tetapi jangan berlebihan Dan kita harus hati-hati Karena kita sedang berpuasa Pertanyaan Tapi kemudian Mulut jadi segar Karena habis berkumur Gak apa-apa Itu dimaafkan Itu juga sudah dibahas oleh ulama Jadi Kita itu seperti kayak gak puasa Karena mulut itu segar Gak kering gitu Ya gak apa-apa Itu termasuk Kesegaran dalam mulut Yang Diizinkan oleh agama Yang dimaafkan oleh agama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh